Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Pada mau kemana nih? Neng Rosy Itu kabarnya Neng Asmi bagaimana? Dan ibunya Dimana sekarang? Itu dia Umi Belakangan ini Rosy udah cari Ibu Fatimah kemana-mana Tapi belum ketemu Asmi juga menghilang semenjak dia menyanyiakan ibunya Umi Saya betul-betul tidak menyangka Umi Asmi yang begitu mencintai dan menyayangi ibunya Sampai kemana pun pergi Ibunya digendong Kok tega-teganya dia membuang ibunya di jalanan Astagfirullahaladzim Allah melarang kita untuk berbuat seperti itu Allah juga melarang kita berkata Kasar aja sama ibu kita gak boleh Kenapa? Karena adanya kita Karena adanya orang tua Kalau orang tua kita gak ada Kita gak mungkin ada di dunia ini Sungguh itu merupakan dosa besar Anak yang menelantarkan orang tuanya Karena Rasulullah bersabda Ridho Allah fi ridho waliden Wa suhtullahi fi suhtil waliden Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua kita Na'udhu billah min talik ya Allah Tapi Apa ya benar Ning Asmi itu ngebuang ibunya Karena setahu saya Ning Asmi itu juga sayang banget sama ibunya Kita jangan seudan dulu Tunggu dulu Mi Atau jangan-jangan Asmi itu tidak sengaja meninggalkan ibu Fatima di jalan Lalu ibu Fatima kenapa-kenapa ya Umi Nah itu dia Bisa jadi begitu Makanya tadi Umi bilang Jangan gampang seudan dulu Yaudah Rosi cari ibu Fatima dulu ke pantai ya Umi Rosi pamit Umi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Allah Waalaikumsalam Aku harus pergi dari sini Asmi 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 Enggak kok jajan dia kabur lagi Asmi 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 Siapa dia masih kabur Asmi 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 Lu gak akan pernah bisa lepas dari gua Lu gak akan pernah bisa lepas dari gua Asmi 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 Apun Asmi Hasmi, mungkin ibu harus melupakan kamu, nak Ibu mungkin, gak boleh berharap kamu akan kembali lagi Ibu akan mendoakan kamu, nak Semoga kamu bahagia Kemana ibu Fatima, ya? Itu ibu Fatima, ayo samperin, iya iya Ibu, ibu kenapa keluar terus, bu? Di sini udaranya kurang sehat, ibu bisa sakit Tidak, kamu ingin ketemu dengan Hasmi, anakku Udahlah, bu, ibu tidak usah berharap banyak Kalau itu memang benar anak ibu, pasti nanti akan cariin ibu Kamu diam kalian, kalian gak tau apa-apa Saya tau dia pasti akan datang, bukan ibu lagi Dia akan mengendong ibu lagi, sisi dulu Ibu tenang dulu, bu, ya? Kalau ibu tidak sampai pulang, dan ibu sampai sakit Nanti kami tengah telurlan, bu Ya, kita pulang, bu, ya? Jangan lupa, ibu nunggu, Hasmi, gak usah Hasmi, gimana kamu, nak? Sebaiknya kita harus membawa ke rumah sakit Ibu ini harus dirawat Yaudah, kita bawa ke rumah sakit aja Maaf, bu Ada orang yang mengaku dari keluarga ibu Fatima Assalamualaikum, bu Waalaikumsalam Saya tetangga ibu Fatima Ya Allah Ibu Fatima kenapa jadi kayak gini? Kamu sih udah cari ibu kemana-mana, bu Kenapa sih? Ibu Fatima harus segera kita bawa ke rumah sakit Sebelum kondisinya sangat lemah Ini karena ibu Fatima kangen sama anaknya, bu Sehingga energinya habis Karena dia mikirin anaknya Tolong cari Hasmi Kamu Iya, 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 bu Belakangan ini Rosy udah cari Hasmi kemana-mana Tapi belum ketemu Ibu yang sabar ya, bu Mari, mbak Ibunya harus segera kita bawa ke rumah sakit Sebelum kondisinya sangat lemah Iya, bu Ayo, pak Kondisi Halo Oke, mas Aku mau luncur ke sana sekarang ya See you Mas, we Wow, kamu cantik banget Masa sih? Iya, serius Oh iya, karena kamu udah ngelayangin pelanggan aku dengan baik Aku mau ngasih hadiah untuk kamu Ya Ini kunci mobil? Kunci apa lagi? Maksudnya mobil ini buat aku gitu Iya Wah, ya ampun, mas Kamu tuh baik banget Kapan lagi aku punya mobil mewah kayak sekarang ini Makasih ya Aku bukan cuma ngasih kamu mobil Tapi aku juga bakal isiap yang kamu supir Oh iya? Iya, tapi ingat Nanti kamu jangan lupa ya Dari Jepang, ya Peres pokoknya Oke Aku sudah hancur oleh pekerjaan ini Hanya gara-gara laki-laki Jahanam ini Sekali aku hancur, lebih baik aku lebur sekalian Lagian aku tidak mungkin ketemu sama ibu lagi Dia pasti udah meninggal di jalan Oh iya, sementara gitu Ayo, kita langsung berangkat Ayo, mas Ayo Asmi Kamu di mana, nak? Asmi Bu Kasian ya bu, ibu Fatimah Sudah sebulan, tapi belum pulih juga Iya, kemana ya, Asmi ya? Ya Ya udah lah bu, biarin aja Mungkin sekarang Asmi udah gak butuh ibunya lagi Dasar anak duraka Percuma dong Dia sia-sia menguliakan ibunya Kalau akhirnya ibunya seperti ini Asmi Lihat, sekarang aku udah punya segalanya Ini waktunya aku untuk menikmati kekayaan yang aku punya Iya kan? Aku udah cukup menderita selama ini Jadi nih Hei Hai Wah, sekarang ya kamu udah tambah kaya aja ya sekarang Asmi? Iya dong Nih, gua kasih tau ya Kalau mau cari duit itu jangan nanggung-nanggung Asmi gitu loh Bos-bos besar, tajir, koko-koko kaya Eh ya, Asmi ya? Iya gitu deh Eh, ngomong-ngomong aku punya kejutan nih Kejutan apa, Asmi? Mau liat gak? Apa-apa Itu mobil kamu Asmi? Itu mobil siapa lagi? Mobil gue lah Hasil kerja keras gue Tenang, tenang, tenang Buat membagi kebahagiaan gue Gue mau traktirin lo, oke? Oke Yuk kita jalan sekarang aja yuk Yuk Iya dong Lihat dong mobil baru gue Gimana? Keren gak? Iya keren banget Ibu 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 Ada apa neng? Saya mau ngasih sedap Bos sama nenek Iya iya Saya mau ngasih sedap kamu ya Makasih banyak ya neng ya Alhamdulillah Masih ya neng ya Asmi Asmi Kamu Asmi kan? Bukan, bukan bu Salah orang Ini Bu Lina Sama Bu Pira Tetaga kamu dulu Masa lupa sih? Bu Saya, saya bukan Asmi 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 Ibu kamu sakit teras Sekarang Dirang rumah sakit bakti Ibu Ibu salah orang Maaf ya saya buru-buru Gimana? Masih mana beda sih? Ibu Terima kasih.